selamat menikmati sama ada lagi bahan dasarnya ada ini lagi kentang ayo kira-kira bisa nebak gak nah yep betul sekali kali ini kita mau masak semur telur sama kentang diikutin ya sebentar lagi kita rebus dulu telurnya ini nanti kita goreng kentangnya rebus telurnya dulu ya sampai matang nanti ini dimatiin ya nunggu dingin nanti baru dikopasi kita minyak dulu ya sesekali balik ya biar gak bosong kalau kentang udah kecoklatan kayak gini langsung diangkat aja ya ini yang dihalusin nanti ada ini ya bawang merah, bawang putih terus ada ada kemiri sama pala merica sama ketumbar ketumbar pupuk bagainya sedikit aja nanti di blender dihalusin ini juga ada daun salam sedikit lengkuat sama serai dikeprek nanti untuk apa barengan saat menumis nanti nanti dikasih gula merah sedikit sama ada kecap sama bumbu tambahannya biasa seperti masak biasa ada garam gula kasih kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya juga gak apa-apa terserah menggunakan ini nanti masak juga untuk anak saya jadi untuk cabai rapitnya nanti dikasih buat teburan aja pas waktu mau mateng untuk semurnya nanti selesai bumbu halusnya tambahin merica bubuknya tambahin ketumbar ketumbar bubuknya ya kita coba gak usah banyak-banyak kasih minyak nanti biar untuk lembut saat di blender dihalusin ini halusnya ini serainya ya terus apa namanya di daun salam sama lengkuasnya ikut ditumis sampai harum ya saat sudah harum kayak gini dicium baunya sudah harum sudah mateng untuk pemisian yang bumbu halusnya tadi disiram sama air ya dikasih air ya biar nanti bumbu-bumbunya meresap ke telur sama kentangnya yang mau kita cemplungin habis ini cemplungin telurnya ya telurnya cemplungin untuk kentang setelah dicemplungin semua langsung masukin bumbu-bumbunya ya ini gula merahnya sedikit aja tadi cemplungin sama ada kecap manisnya sesuai selera ya garamnya gula pasirnya juga penyedap rasanya juga masuk ya kalau mau kalau nggak mau skip ya nggak apa-apa soalnya pakai kaldu jamur cuman lagi lah kehabisan jadi pakai yang ada aja ini nunggu sampai benar-benar meresap bumbu ke telur-telurnya setelah itu nunggu sampai agak menyusut sebentar untuk airnya tunggu ya dimasukin ini apa namanya cabai rapidnya nah ini sudah matang tinggal dimatikan kompornya setelah itu ditapurin untuk bawang gorengnya jangan lupa ya bawang gorengnya semakin banyak bawang goreng semakin enak jadi kasih yang banyak sekalian ya tekan halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di harian keluarga haura kali ini review ya review masakan yang tadi dimasak sebenarnya masaknya dari siang cuman ini baru makan jam jam 5 lebih 20 menit telat belum makan pagi belum makan siang langsung digabung makan sore aja tadi gak tahu males makan soalnya seperti biasa pakai tangan tangannya udah dicuci semur telurnya semur telurnya ini kentangnya seperti biasa cabenya yang belum makan makan bareng ya udah dulu hari ini gimana kabar kalian semua baik gak muka-muka baik ya sehat semua gak ada yang sakit semua sehat lancar pekerjaannya lancar rezekinya semua terima kasih juga yang sudah bantu-bantu subscribe yang komen semoga rezekinya juga lancar sehat selalu dan semoga yang merintis youtube baru youtube pemula sama seperti saya semoga bisa meledit seperti senior-senior kita makan dulu ya gak pedih sama sekali sekarang makan gak dikasih cabai tadi setelah biasa di tepin di nasinya di awur-awur kentang panis rasanya mau tanya ya nanti kalau misalkan ini jawab di kolom komentar juga bener gak sih kalau deket-deket hari ini tuh cuacanya lagi panas banget rasa gak soalnya kok ada yang kirim-kirim info juga katanya ada badai panas atau apa itu bener gak ya karena kalau di Surabaya ini memang aku rasain panas banget makhluk itu kayak males gitu panas banget pokoknya semoga di darah-darah lain pada ini ya apa ya gak ada gak ada kejadian yang aneh-aneh untuk untuk teman-teman yang ada di luar Surabaya luar Jawa Timur dimanapun kalian berada stay safe cukup kesehatan juga cuaca sekarang gak apa namanya gak bisa diprediksi tiba-tiba panas tiba-tiba kadang hujan bikin apa ya namanya kondisi itu drop yang penting kuncinya makan yang banyak makan yang sehat minum air putih kodes lain yang mau ricook boleh banget enak banget beneran buat masakan anak-anaknya aja jangan gak den kodes mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah apa namanya salah-salah kata pengucapan atau pas waktu masa itu gak sesuai sama bunda-bunda di rumah atau ibu-ibu di rumah um-um tante-tante di rumah karena apa ya kalau saya boleh sebut itu memang gak ada yang salah dalam memasak karena setiap orang itu cara masaknya sama ininya beda-beda biarpun nanti bumbunya sama apa cuman nanti biasanya itu memang beda-beda hasilnya entah rasanya atau apa jadi kita saling menghargai aja oke buat subscriber saya kemarin yang minta apa namanya minta abon ikan abon ikan nanti mungkin next seminggu atau dua minggu lagi nanti saya bikinkan untuk abon ikannya ya nanti saya cantumin disini mbaknya yang kemarin minta dibikinkan abon ikan nanti ditonton ya untuk reviewnya segini aja ya udah makin mau cepat-cepat makan dihabisin setelah itu sholat buat yang sudah like komen yang udah ngikutin dari awal sampai akhir terima kasih yang belum subscribe subscribe ya karena subscribe kan gratis nanti kita saling-saling bantu terus yang mau rekuk silahkan direkuk caranya gampang kok semua pasti bisa jadi gitu aja ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih daaah selamat menikmati